Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Khususnya di bidang sawitan Oke, kali ini kita akan mereview dan membahas Sesuai dengan permintaan para subscriber dan para netizen Bahwasannya bagaimana sih urutan pupuk yang baik untuk tanaman Supaya menghasilkan produktivitas yang tinggi Sebelum itu, sebelum kita lanjutkan Tidak salahnya kita keliling kebun dulu Untuk mereview Bagaimana sih apa betul di belakang saya ini Fiktif atau belakang Memang hasilnya besar Kita keliling sebentar ya Baik sahabat planter, sahabat tani Ini tadi kondisi buah yang ada di belakang saya Jadi kondisinya Supaya bisa mengetahuinya Kemudian kita ke pokok selanjutnya Ini pokok selanjutnya Jadi kondisinya Cukup seragam Kita selanjutnya Nah, ini kondisi pokok selanjutnya Berikutnya Baik sahabat tani Itu tadi lingkungan sekitar Kondisi buah Kita yang ada di Di arel ini tentunya Sebelum kita lanjutkan pembahasan Untuk sahabat-sahabat tani Sahabat planter di Indonesia Dan di luar khususnya Tidak ada salahnya Para sahabat tani Subscribe channel ini Dan ketik tombol loncengnya Dan share Supaya bisa Berbagi wawasan Dan bisa mengikuti channel ini Dan bisa mengetahui Tentang informasi-informasi Dunia perkebunan dan sawit Oke, kita lanjutkan Untuk pembahasannya Jadi Sesuai kita balikkan lagi Sesuai dengan judul kita Yaitu Pemupukan yang baik Untuk urutan-urutan Pembupukan dari awal Sampai ke Menghasilkan produktivitas yang tinggi Apa sih Untuk Perdomannya Yang pertama Sebelum kita melakukan Pembukaan Maupun Penentuan kita Arel yang kita tanam Maka Kita harus melakukan Pengukuran pH Dengan apa Supaya kita sebelum Kita ketahui Penerapan pupuk apa yang cocok Ataupun pupuk varitas apa yang cocok Maka kita akan lakukan Pengukuran pH Ketika kita pupuk Ketika tanaman tersebut Kita netral Ataupun areal kita netral pH-nya Maka Protivitas akan membantu Protivitas sawit tersebut Menjadi tinggi Ketika kita Melakukan pengukuran pH Dia di bawah rata-rata Maka kita akan melakukan Pembupukan Dolomit Pupuk dasar Nah Ini awal permulaan Urutan pertama Yaitu Pemakaian Dolomit Tapi ingat Selalu saya Menentukan ini Ketika kita Melakukan Pembupukan Dolomit Kita harus mengetahui Kondisi pH Tanah kita Ketika tanah kita Netral Kita tidak perlu Melakukan Pembupukan Dolomit Bisa jadi Kita ganti Dengan Pembupukan Organik Seperti contoh Pembupuk kandang Dan lain-lain Itu urutan pertama Urutan kedua Yaitu Pada saat kita Penanaman Kita melakukan Pembupukan SP Ataupun Umur yang muda Sebelum kita Melakukan produktivitas Kita lakukan Pembupukan SP Tujuannya apa Ataupun RP Tujuannya apa Sawit Pada awal Permulaan Tanam Maupun permulaan Dia tumbuh Dia membutuhkan Perakarannya kuat Perakarannya kuat Itu terdapat Pada pupuk Pospor Pupuk Pospor ini apa Yaitu pupuk Yang Mengandung Pupuk P Ataupun Yang terkandung Di dalam pupuk TSP Maupun RP36 Nah itu Para sahabat-sahabat Tani Maupun sahabat planter Bisa menggunakan Pupuk tersebut Itu urutan kedua Kemudian Urutan yang Ketiga Ketika kita Sudah melakukan Penanaman Itu tadi Setelah kita Tanam Sudah Umur 1 bulan Ataupun Umur 2 bulan Nah ini kita Sudah beralih Untuk melakukan Perbesaran batang Maupun Perbesaran Daun Ini sangat penting Kita tidak Yang ini Kita tidak Bahas dulu Pemupukan majemuk dulu Kita berbicara dulu Tentang pupuk tunggal dulu Karena urut-urutannya Supaya terapan Bisat Berurut Ketika kita Melakukan pupuk NPK Maka lain Sistem prosedurnya Kita berbicara dulu Dengan Pupuk tunggal dulu Ketika kita Melakukan pupuk tunggal Maka Yang perlu kita Perhatikan pada saat Urutan ketiga Yaitu Pembesaran Batang dan Daun Pupuk apa yang terkandung Itu adalah Pupuk nitrogen Pupuk nitrogen Biasanya Dia terkandung pada Pupuk urea Ataupun ZA Kalau urea Dia kandungannya Pupuk nitrogennya 46 Kalau ZA Dia 21 Nah ini harus Kita pahami Supaya apa Supaya dia nanti Kedepannya bisa Memprodukivitas yang tinggi Karena awal Daripada Produkivitas tinggi Dia penentuannya Pada saat Dia batang Maupun daunnya Ketika daun kita Dan batang Daun kita Maupun batang kita Tidak stabil Untuk mendapatkan Untuk memegang Erat Ataupun Memproduksi buah yang besar Maka dia tidak bisa Menimbulkan Ketika batangnya kecil Maka dia tidak bisa Menimbulkan Produktivitas yang Tinggi Nah ini harus kita Pelajari betul-betul Yang pertama adalah Dolomit Itu sebagai Pemaparan pupuk dasar Yang kedua Pemberian pupuk Pospor Itu sebagai Pengukuran untuk Untuk Membesar Ataupun Membantu Perakaran Tanaman Pospor Kemudian kita berikan Pupuk nitrogen Ini adalah tujuan Supaya untuk Membuat besar Batang dan Daun Supaya bisa Membantu Metabolisme Fotosintesis Supaya sempurna Nah ini urut-urutannya Ini urut-urutan Yang harus kita Terapkan untuk Membentuk Tanaman kita Supaya sehat Sehat dulu Ketika Tanaman sehat Maka dia Maka dia akan Bisa membentuk Produktivitas yang Sehat juga Yang tinggi juga Ketika tanaman kita sakit Maka Dia tidak bisa Membentuk Buah Yang optimal Nah ini kunci utamanya Nah ini kunci utama Ketika tanaman kita Kurang sehat Ada kendala Ataupun ada Kekurangan unsur hara Daripada Pupuk Pospor tadi Kemudian Pupuk Nitrogen tadi Maka dia Tidak bisa Membentuk Buah Nah ini urutannya Terakhir yang perlu Sahabat-sahabat Tani ketahui Yaitu Urut Yaitu Pupuk Kalium Pupuk kalium adalah Pupuk Yang berfungsi Untuk Membantu Metabolisme Pembentukan Fase generatif Fase generatif itu Apa? Fase Pembentukan bunga maupun Buah Nah Ini urut-urutannya Ketika dia Batangnya besar Kemudian daunnya sudah Tajuknya sudah lebar Kemudian Sudah Siap untuk Siap untuk Dia Membentuk buah Maka Kita lakukan Pemumpukan Kalium Supaya apa? Dia membentuk Buah Secara Optimal Nah Ini yang Baru-arus kita Sahabat-sahabat tani Ilmu dasar Yang harus kita ketahui Dalam Menanam sawit Jadi kita tidak Soyaknya Kita langsung-langsung saja Nah Urutan-urutan ini Harus kita terapkan Ini kita berbicara Pupuk tunggal dulu Karena Sahabat tani Sahabat pelenter Sebelum kita Mempelajari Pupuk NPK Sebagusnya kita Belajar dulu Dari Pupuk tunggal Kenali dulu Dasar-dasar Unsur-unsur hara Yang diputuskan oleh tanaman Ketika kita sudah tahu Kandungan unsur hara Yang dibutuhkan tanaman Maka kita bisa Istilahnya Apa istilahnya? Kolaborasi Atau Berkreativitas Supaya Tanaman kita Semakin tinggi Dan meningkatkan Produktivitas Nah Disini Para sahabat-sahabat tani Yang Kering Sering terbolak-balik Antara urutan Urutan pupuk Nah Karena Sering terbalik Maka dia tidak Bisa Membantu Ataupun tidak bisa Mensokong Produktivitas yang tinggi Ya Ini berbicara kita Tentang Tadi diluar Daripada Kekurangan defensi Pupuk yang ditimbulkan oleh Tanaman Ataupun oleh Real Ya Ini kita berbicara Secara normal Terakhir Setelah kita Pelajari semuanya itu Urutan-urutan pupuk tadi Nah Baru kita berbicara Secara defensi Apa itu Sedefensi Yaitu Kondisi tanaman Yang menunjukkan Dia kekurangan apa Unsur hara apa Dia kekurangannya Ini baru kita pelajari Nah Lebih lanjutnya Di konten sebelum-sebelumnya Sudah ada Keterangan bagaimana Defensi nitrogen Bagian defensi kalium Maupun bagian defensi Pospor Dan lain-lain Nah Ini harus kita tahu dulu Tapi dasarnya Urutannya ini harus kita tahu Nah Setelah kita melakukan Urutan-urutan tadi Baru kita Mempelajari Ataupun melakukan Penerapan pupuk mikro Ya Pupuk mikro itu banyak ya Jadi seperti contoh Pupuk borot Borat ya Yang kekurangan Pupuk Yang kekurangan boron Nah Ini biasanya terjadi Ini biasanya terjadi Di antara Masa TBM ke TM Nah ini harus kita pelajari Ya Oke Sahabat-sahabat tani Sahabat planter Itu tadi Urutan-urutan pupuk Supaya Sahabat-sahabat tani Bisa menghasilkan Produktivitas yang tinggi Salam planter Indonesia Indonesia Sampai jumpa